Berbeda dengan Sukmawati yang mantap pindah agama di usia senjanya Soekarno, ayah hendak Sukmawati Soekarno Putri yang juga merupakan presiden RI pertama malah menemukan Islam di Gala Muda Lahir di keluarga yang tak kental nuansa Islam Soekarno menemukan Islam saat bergabung dengan Muhammadiyah Anak dari pasangan Raden Sukame, Sosro Diherja, dan Idayu tersebut lebih condeng sebagai penganut Islam Sementara Ibunda yang merupakan anak dari Pandita Hindu Bali Intans mendidik Soekarno sesuai ajaran Hindu Pada tahun 1916, Soekarno yang kala itu berumur 15 tahun Harus meninggalkan kampung halamanya dan pergi ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah di Hager Burger School atau HBS yaitu sekolah tingkat SMA saat ini Sang ayah menetipkan Soekarno Muda kepada seorang rekannya yang bernama Radin Haji Umar Syed Cokro Aminato Disitulah Soekarno mulai mengenal Islam secara lebih intens Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena bapak tidak mendalaminya Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro kata Soekarno Ia pun masuk salah satu organisasi agama dan sosial bernama Muhammadiyah Soekarno Muda pun aktif menghadiri acara organisasi Muhammadiyah Dalam organisasi tersebut ia pun terpesona dengan karisma pemimpin Muhammadiyah Cokro Aminato Sebagai seorang tokoh yang memiliki daya cipta dan cita-cita tinggi seorang pejuang yang mencintai tanah tumpah darahnya Pak Cokro adalah idolaku Aku muridnya secara sadar atau tidak dia menggembelengku Aku duduk di dekat kakinya Begitulah pengakuan Soekarno atas kekagumannya pada Cokro Aminato Soekarno pun berkenalan dengan Islam melalui tokoh-tokoh SI yang kerap mendatangi rumah guru sekaligus bapak angkanya tersebut Meskipun begitu Soekarno Muda mengakui jika dirinya belum secara mendalam mengenali Islam Soekarno akhirnya belajar mendalam tentang Islam saat ditahan Belanda di penjara Sukas Miskin Bandung Di tempat itu Soekarno menjadi penganut Islam yang taat Ketika aku berada di penjara, aku menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar Di dalam penjaralah, aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya Sel penjara yang sempit memberikan waktu yang banyak bagi putera fajr itu untuk mengkaji Al-Quran Di usia 28 tahun, Soekarno mengungkapkan jika dirinya semakin mengenali Islam dan Allah SWT Tak ada pasokan buku-buku berbau politis ke dalam penjara dimanfaatkan oleh Soekarno untuk lebih banyak mengkaji Al-Quran Soekarno 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 Soekarno